Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit teman-teman ya Hari ini Chandra kepikiran tentang revolusi herbal teman-teman ya Karena kita tahu sekarang kita sudah hidup di zaman mutakhir teman-teman ya Jadi penyakit yang muncul di zaman ini pun berbeda dengan penyakit yang muncul di zaman kerajaan Majapahit dulu Atau orang-orang yang dahulu teman-teman ya Jadi kita harus berfikiran bahwasannya penyakit kanker-kanker ganas Penyakit-penyakit yang ganas dan kronis di zaman sekarang itu Karena di zaman kita ini orang sudah banyak mengkonsumsi pengawet, pemanis, perasa dan sebagainya Yang sudah bercampur dengan zat-zat kimia yang sangat berbahaya Dan juga sudah mengkonsumsi tanaman, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sesayuran Dan hasil dari rekayasa genetika teman-teman ya Bukan alami lagi Jadi inilah penyebab teman-teman ya Banyak orang-orang yang mendapatkan penyakit-penyakit kronis sekarang teman-teman ya Jadi bagaimana caranya agar kita mengimbangi herbal kita dengan kenyataan ini teman-teman ya Kita harus merevolusi herbal teman-teman ya Merevolusi herbal ini artinya apa? Kita harus mencari herbal yang tingkatan penyembuhannya lebih kuat daripada herbal yang kita gunakan sehari-hari ini teman-teman ya Sebagai contoh teman-teman ya Misalkan orang-orang zaman dahulu sakit Mereka itu bisa mempergunakan seperti kunyit putih, daun mahkota dewa Dan juga herbal seperti apa nama daun sirsa untuk menyembuhkan kanker-kanker di zaman dahulu Kenapa itu bisa sembuh? Karena mereka tidak mengkonsumsi zat-zat kimia yang berbahaya teman-teman ya Zaman sekarang itu sudah berbeda teman-teman ya Orang-orang sekarang sudah banyak mengkonsumsi zat-zat kimia Makanan-makanan cepat saji dan sebagainya teman-teman ya Ini harus kita pikirkan kepada herbalis Indonesia untuk merevolusi herbalnya teman-teman Sebagai contoh penemuan akar bajakah ini teman-teman ya Ditemukan oleh anak SMA itu teman-teman ya Kenapa mempergunakan akar bajakah untuk kanker stadium 4 sembuh total teman-teman ya Nah kita harus bertanya ada apa dengan hutan kita? Apa yang di dalamnya rahasia di dalamnya? Kenapa dia tidak menggunakan seperti herbal-herbal yang ada di sekililing saja teman-teman ya Seperti kunyit putih, keladi tikus dan sebagainya Kenapa tidak mempan? Kita harus belajar dari sana teman-teman ya Jadi Chandra bangga sekali kepada masyarakat suku daya Mereka itu tahu herbal untuk mengatasi penyakit kronis seperti kanker ganas tadi teman-teman ya Stadium 4 sembuh total dengan akar bajakah Jadi ada apa dengan akar bajakah? Nah inilah sebuah revolusi untuk herbalis Indonesia untuk merevolusi herbalnya teman-teman ya Jadi kita tidak bisa menggunakan herbal-herbal yang ada di sekitar kita lagi teman-teman Kita harus mencari dan membongkar kasiat dari akar-akaran yang ada di hutan teman-teman ya Karena itu sesungguhnya obat yang lebih baik untuk menyembuhkan penyakit yang ada di mutakhir ini teman-teman ya Nah dari itulah teman-teman ya kita bersyukur teman-teman ya Di hutan-hutan kita ada obat yang sangat bagus sekali teman-teman ya Ini sebagai contoh teman-teman ya Memang ada pasien-pasien Chandra itu dia bicara begini teman-teman ya Iya mas Chandra saya sudah mengkonsumsi ini katanya Sudah mengkonsumsi keladi tikus tapi tidak ada efeknya Sudah mengkonsumsi daun sirsat tapi tidak ada efeknya teman-teman ya Kenapa? Karena kasiatnya itu lebih kurang teman-teman ya Jadi lebih tinggi akar bajakah ini teman-teman ya Memang sudah ada pembuktiannya teman-teman ya Jadi kita harus merevolusi herbal kita teman-teman ya Jangan kita kaku teman-teman ya Jangan kita kaku kita harus merevolusi mencari pengobatan yang di hutan lagi teman-teman ya Jangan yang ada di sekililing kita Tapi itulah yang harus kita bongkar pengetahuannya teman-teman ya Jadi Chandra berharap ini sebenarnya diberikan informasi dari guru herbalis Chandra teman-teman ya Chandra memang kepikiran juga kalau begini berarti kita harus merevolusi teman-teman ya Harus merevolusi herbal teman-teman ya Kita bersyukur dengan penemuan akar bajakah ini Tonggak utama terbongkarnya kasiat dari temutumbuhan yang ada di hutan Jadi kita akan membongkar semuanya temutumbuhan yang ada di hutan di channel ini Jadi jangan lupa dukung channel Chandra teman-teman ya Jadi bagi teman-teman yang ingin membutuhkan obat-obat herbal yang ada di hutan Yang tidak ada herbalnya bagi teman-teman ya Bisa hubungi Chandra di nomor di deskripsi ini teman-teman ya Jadi kita akan bantu teman-teman ya Nah inilah alasan guru herbalis Chandra itu memberikan pandangan kepada Chandra ya Untuk dia itu jatuh cinta kepada bajakah ini katanya teman-teman ya Karena kasiatnya ini yang luar biasa teman-teman ya Apalagi sekarang teman-teman ya sudah muncul juga daun sungkai, batang sungkai, kulit sungkai, akar sungkai Yang belum diketahui sebelumnya teman-teman ya Ternyata itu adalah obat virus dan bakteri teman-teman ya Jadi ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk perubahan Untuk herbalis Indonesia agar lebih lagi merevolusi herbalnya teman-teman ya Jadi sesuai dengan di zaman mutakhir ini penyakitnya mutakhir Herbal juga harus mutakhir teman-teman ya Jangan sampai kita ketinggalan Ini sebuah pelajaran yang penting teman-teman ya Oke demikianlah penjelasan Chandra Semoga bermanfaat Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia Bebas dari segala penyakit Kirin salam kepada grup herbalis Indonesia Dan grup ingin sehat bersama Dan grup yang ada di Facebook yang Chandra Masuki Semoga pengetahuan ini bermanfaat Mari kita sehatkan Indonesia dengan herbal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh